Taukah kalian apa itu COVID-19? COVID-19 atau COVID-19 merupakan infeksi virus yang disebabkan oleh virus baru yaitu SARS-CoV-2 yang ditemukan pertama kali di Wuhan, China. COVID-19 ini dapat ditularkan secara langsung oleh orang yang positif ke orang lainnya melalui percikan seluruh nafas seperti batuk maupun bersin. Sedangkan secara tidak langsung, penyakit ini dapat ditularkan melalui lingkungan yang terkontaminasi yang secara tidak sengaja disentuh oleh seseorang yang kemudian menyentuh bagian mata, hidung, ataupun mulut sebelum dilakukan cuci tangan. Menurut data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 RI, bertanggal 12 Mei tahun 2020, Indonesia menempati urutan ke-37 kasus terbanyak di dunia dengan jumlah kasus yakni sebanyak 14.265 kasus dan di antaranya telah sembuh sebanyak 2.881 jiwa. Namun, di sisi lain, diketahui pula 991 jiwa meninggal akibat infeksi COVID-19. Menurut World Health Organizations atau WHO pada tahun 2020, menyatakan bahwa gejala awal liar infeksi COVID-19 ini menyerupai gejala flu pada umumnya yakni adanya demam, sakit penggorokan, batuk kering, pilek dan juga nyeri kepala. Nah kemudian, gejala ini akan memberat ataupun akan hilang tergantung dari kondisi ataupun perawatan dari pasien tersebut. Diketahui pula bahwa gejala awal liar infeksi COVID-19 ini akan muncul dalam waktu 2-14 hari pasien terbapak coronavirus. COVID-19 menyebabkan beberapa komplikasi yang terjadi pada penderitanya. Di antaranya adalah pneumonia, ARDS atau acute respiratory distress syndrome, acute cardiac injury, dan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena COVID-19 sangat berbahaya bagi tubuh, maka dari itu kita diwajibkan untuk melakukan suatu pencegahan sesuai saran pemerintah, seperti melakukan protokol masuk rumah, melakukan protokol keluar rumah, dan meningkatkan imunitas tubuh sebagai salah satu pencegahan dari COVID-19. Serapat beberapa protokol kesehatan yang perlu kita ikuti jika kita harus keluar rumah pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Yang pertama, kita harus menggunakan masker. Atau yang saat ini sudah banyak dijual adalah masker kain. Yang sebaiknya di dalamnya kita tambahkan dengan tisu agar fungsi penyarangan udara dari masker tersebut menjadi lebih baik. Kemudian kita harus menggunakan protokol yang lain, misal kita minimalisir untuk memegang benda yang digunakan atau disentuh oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga, kita harus wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir dengan langkah yang benar, atau setidaknya kita gunakan hand sanitizer. Kemudian yang selanjutnya, usahakan untuk tidak menunjukkan daerah mata, hidung, atau pemulut jika tangan kita belum benar-benar dibersihkan. Kemudian kita juga bisa mencegah penularan dari orang lain dengan menjaga jarak aman dalam kardus seandainya dalam 0,1. Nah, setelah bepergian dari luar dan kita ingin masuk ke dalam rumah, apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan? Pertama, kita tidak boleh menyentuh apapun ketika baru sampai di rumah. Kedua, lepaskan alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Ketiga, bersihkan permukaan benda yang kita bawa dari luar dengan disinfektan. Keempat, cuci tangan segera setelah masuk rumah menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian yang kelima, bersihkan diri dengan mandi dan keramas. Terakhir, jangan lupa cuci pakaian yang kamu gunakan dari luar. Tidak hanya mengikuti aturan pemerintah, meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan sangat penting untuk menjaga COVID-19. Maka dari itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, mengelola stres dengan meluangkan waktu untuk melakukan hobi-hobi yang disukai. Kedua, meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara istirahat yang cukup dengan tidur minimal 8 jam saat malam hari. Ketiga, melakukan olahraga minimal 30 menit sehari sebanyak 3-5 kali dalam sebuah. Keempat, dapat mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup. Kelima, dapat memulai mengkonsumsi suku men untuk menjaga tahan tubuh. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara berjemur di bawah sinar matahari yang paling baik saat punggul 10 selama 15 menit. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk mataati semua protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti menjaga pola hidup bersih dan sehat atau PHBS serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk penyebaran COVID-19 di Indonesia bahkan di dunia. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih.